Intro Assalamualaikum Kembali lagi di channel Andri WK Di kesempatan kali ini Saya akan coba mereview Sebuah obat luar Berbentuk lotion Untuk meringankan rasa gatal-gatal Di kulit Yang disebabkan oleh biang keringat Dengan merek Rodeca Lotion Tapi sebelum lanjut Seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya Dan juga tombol like-nya Biang keringat atau disebut juga Miliaria Adalah ruam kecil dengan warna kemerahan Yang menyebabkan gatal dan perih pada kulit Masalah kesehatan yang turut dikenal Dengan ruam panas tersebut Memang lebih berisiko terjadi pada bayi Tapi tidak menutup kemungkinan terjadi pula pada orang dewasa Biang keringat lebih rentan menyerang bayi Karena kendali suhu tubuh pada bayi Yang masih belum sempurna Selain itu, kelenjar keringat bayi pun masih terus berkembang Sehingga belum dapat mengeluarkan keringat dengan optimal Ada pun lokasi munculnya biang keringat pada bayi Yaitu pada area leher, selangkangan, dan juga wajah Berapa faktor yang diakini bisa meningkatkan risiko munculnya biang keringat Yaitu yang pertama iklim tropis Kepanasan, melakukan aktivitas fisik tertentu Kelenjar keringat yang belum berkembang Berat badan berlebih Dan juga berbaring terlalu lama Sebenarnya, biang keringat adalah masalah kesehatan yang tidak menular dan tidak membahayakan Gangguan kulit ini biasanya lebih sering terjadi Saat teman-teman berada di luar ruangan yang panas ataupun lembab Gejala dari biang keringat diantaranya itu Minculnya bintik kecil berwarna kemerahan Terlebih pada bagian tubuh yang sering berkeringat Rasa perih dan juga gatal pada ruam Gejala tersebut bisa muncul pada semua bagian tubuh Dan menyerang tanpa memandang usia Meski begitu, bayi dan anak-anak memang lebih lentan mengalaminya Beberapa kondisi juga menunjukkan biang keringat bisa terlihat mirip seperti jerawat pasir Beberapa obat yang dijual bebas dapat membantu menenangkan dan mengatasi biang keringat yang membandel Di antaranya, yaitu obat berbentuk topikal Seperti Rodica Lotion ini Rodica adalah produk yang mengandung Asidum salisilikum, jinxi oksidum, mentolum, dan juga kompor Rodica tersedia dalam bentuk silian lotion dan juga beda Rodica digunakan untuk membantu meringankan rasa gatal-gatal pada kulit Biang keringat bisul-bisul cacar air bercak merah di seluruh tubuh Disertai gatal dan panas serta penyakit kulit lainnya Dan yang kita review ini yaitu berbentuk lotion Untuk komposisi ataupun kandungan dari Rodica Lotion ini yaitu tiap mili mengandung Asidum salisilikum 20 mg, zinc oksidum 20 mg, mentolum 1 mg, dan camphora 2,5 mg Rodica Lotion ini memiliki dua varian ukuran yaitu 60 ml dan juga 100 ml Dan yang kita review ini berisi 60 ml Teman-teman bisa beli dengan harga sekitaran 10.000-15.000 rupiah Untuk cara pemakaiannya yaitu Kocok dahulu sebelum dipakai Dan gosokkan 2-4 kali sehari pada kulit yang terasa gatal Pemakaian Rodica Lotion ini belum ada efek samping yang dilaporkan Tapi jika terjadi iritasi Segera hentikan pemakaian dan juga konsultasikan ke dokter Dan perlu diperhatikan Rodica Lotion ini hanya digunakan untuk bagian luar badan Jangan digunakan pada luka yang terbuka Dan tidak digunakan untuk anak di bawah 2 tahun Selain menggunakan obat Teman-teman juga bisa melakukan penjagaan terhadap yang keringat Yang muncul dengan cara mengenakan pakaian kartun yang ringan dan juga longgar Saat berolahraga Pilih tempat yang sejuk atau waktu yang lebih sejuk Gunakan shower, kipas angin dan juga AC Untuk menurunkan suhu tubuh Hindari iritasi yang perburuk gejala Seperti beberapa kain sintetis Hindari tinggal di pakaian basah Seperti setelah berenang Gunakan tempat tidur yang ringan Minum banyak cairan Sebaiknya air untuk mencegah dehidrasi Nah itu dia review singkat kita mengenai Obat untuk mencegah gatal-gatal akibat biang keringat Dengan merek Rodeca Lotion Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Jangan lupa video ini di like, komen, share Serta bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan kalian tekan tombol subscribe-nya Dan diaktifkan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh